Here they are, Weezer. Vokalis dan gitaris Reverse Cuomo yang awalnya memainkan musik metal di band SM hanya bermain di sejumlah band sebelum bertemu personil Weezer lainnya. Hingga akhirnya di tahun 1992 Reverse Cuomo, bersama Patrick Wilson, drum, Matt Sharp, bass, dan Jason Cromer, gitar, membentuk Weezer dan merekam demo The Kitchen tipe yang salah satu lagunya berjudul, Say It I'm Song. Demo ini kemudian didengar oleh Todd Sullivan dari Gavin Records yang kemudian mengontrak Weezer pada bulan Juli tahun 1993. Weezer merekam album debut mereka dibantu produser Rick Okasek di Electric Lady Studio, New York. Pada saat proses rekaman, gitaris Jason Cropper dipecat dari band karena dianggap mengganggu chemistry band. Brian Bell direkrut sebagai pengganti. Weezer merilis album debut swanama mereka yang juga dikenal sebagai Blue Album pada bulan Mei tahun 1994 dan mendapatkan respon positif dari kritikus musik. Hit single dari album ini antara lain adalah Undone The Sweater Song, Woody Wally, dan Say It I'm Song. Blue Album juga meraih sertifikat kuadruple platinum di Amerika, dengan total penjualan melebihi 15 juta kopi di seluruh dunia pada tahun 2009. Jika Anda menanggap song The Sweater Song di belakang, itu berarti Smoke Pot, Smoke Pot. Setelah dua tahun berselang mereka pun merilis album baru dengan nuansa yang lebih gelap dan agresif, sayangnya Pinkerton mencatat angka penjualan yang buruk. Album ini juga mendapatkan kredikat One of the Was Album in 1996 berdasarkan polling yang diadakan oleh majalah Rolling Stone. Meskipun demikian, beberapa tahun setelahnya Pinkerton justru dinobatkan sebagai salah satu masterpiece dari Wizard, dan masuk ke dalam daftar album favorit sepanjang masa yang dirilis oleh berbagai publikasi. Pada tahun 2000 setelah mendapat tawaran untuk manggung di Fuji Rock Festival, Jepang. Hal ini yang menjadi katalis untuk Wizard kembali produktif latihan dan kembali ke dapur rekaman. Setelah kembali aktif melakukan konser dan tour, Wizard akhirnya merilis album ketiga mereka yang dikenal sebagai The Green Album pada tahun 2001. Hushpike, Island in the Sun, dan Photograph adalah tiga hit single yang berasal dari album tersebut. Setelah Green Album, Wizard lanjut merilis Mala Droid, Might Believe, Red Album, Raditude, Burleigh, Everything Will Be Alright In The End, White Album, Pacific Daydream, TL Album, Black Album, OK Human, dan Fun Wizard. Tidak bisa dipungkiri, Wizard adalah sebuah band yang memiliki pengaruh besar untuk banyak band lain. Memainkan musik yang dilabeli sebagai alternatif rock, geek rock, power pop, indie rock, hingga emo, band ini adalah sebuah band yang terdiri dari sekumpulan orang-orang geeks non-eksentrik dengan jutaan penggemar fanatik. Musisi dan band seperti T-Twins dari Fall Out Boy, Blink-182, band post-hardcore Fall of Troy, hingga penyanyi Charlie XCX menyebutkan Wizard sebagai influence untuk musik dan karir mereka. Oke, sekian terima kasih, jangan lupa subscribe ya.